Al-Fatihah Pembahasan tentang syarah di Sarbain Imam An-Nawawi Dengan syarah yang ditulis oleh Ibn Dakiqil A'id Di hadis ke-23 Saya bacakan dulu hadisnya dan terjemahnya Al-Hadithu Thalis Wal-Ishrun Hadis ke-23 An-Abi Malik Al-Hadith bin Al-As'ari Dari Abi Malik Al-Hadith bin Al-As'ari Semoga Allah menudainya Kuala dia berkata Kuala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda At-Tuhuru Shatrul Iman Kebersihan Atau Toharroh adalah Sebagian Ya jadi memang Redaksi yang merupakan hadis itu Shatul huru Shatrul Iman Bukan Al-Nadhafah bin Al-Iman Kalau Al-Nadhafah bin Al-Iman Bukan redaksi hadis Walhamdulillah Tamla'ul Mizan Dan Alhamdulillah Ucapan Alhamdulillah Itu memenuhi timbangan Maksudnya timbangan di akhirat Wa subhanallah Walhamdulillah Subhanallah dan Alhamdulillah Tamla'ani Memenuhi Ini bisa dengan tamla'ani Atau tamla'u Atau tamla'u Ya redaksinya bisa dengan tamla'an Atau tamla'u Nanti dibahas Mabaynas sama'i wal ardi Apa yang ada di antara Langit dan bumi As-salatu nurun Sholat adalah cahaya As-sodakotu burhan Shodakoh adalah bukti As-sobrudiyaun Dan kesabaran adalah Cahaya ya Wal-Quran Hujatun laka'a wa'alaika Quran itu adalah Hujah bagimu Atau atas Maksudnya kalau hujatun laka Itu sebagai pembela Kalau alaika Yaitu Sebagai Apa namanya Yang akan menjerumuskan Pendakwanya Akan menjerumuskan Kedalam neraka Kulunasi Yagdu Ya setiap orang itu Apa namanya Yagdu itu Terjalan ya Kalau tidak Faba'i'un nafsahu Maka dia Menjual dirinya Pamukti kuha Apakah dia Membebaskannya Membebaskan dirinya Aumu Aumu bi kuha Atau kah Dia menghancurkan dirinya Rohahu muslim Hadis ini Direwetkan oleh Imam muslim Yagdu Yagdu itu Artinya berjalan Di pagi hari Silahkan Pak Zainuddin Bismillahirrahmanirrahim Hadal hadisu Aslun Min usulil islami Wa qadistamala Ala muhim Muhimmatin Min kuwa Muhimmatin Min Kuwaidil islami Walladina Waddini Eh Waddini Waddini Amat tahuru Itu didomahkan Wa mat tahuru Nanti ada Tuhuru Wa mat tahuru Fal muradu bihi Huna Al fi'lu Wahuwa Biddomit ta'i Ala muhtari Wachtilafa Fi makna Wachtulifa Di majulkan Wachtulifa Fi makna Fakila Innal ajro Fihi Yantahi Ila nisfi Ajri Al-Imani Wa qila Al-muradu Bil-Imani Una As-Solatu Al-Muradu Wa maqan Allahu Li yudi'a Imanakum Fatoharatu Shartun Fisi hati Surati As-Sorat As-Sarti Marayaljimu Walayaljimu Bisarti An-Yakuna Nisfan Haki Kian Wa qila Goir Galik Hadis ini Adalah Inti atau pokok Dari Pokok-pokok Islam Dan sungguh Istamala Terkandung Mencakup Oh mencakup Atas Kepentingan Kepentingan Sesuatu yang sangat penting Min kwaid Dari kaedah-kaedah Islam Dan agama Adapun Kesucian Itu menjelaskan Lafad Tuhurnya Adapun Amat Tuhuru Adapun Tuhur Adapun Tuhur Adapun Tuhur adalah Falmuro Dubihi Huna Fi'lu Maka yang dimaksud Disana adalah Fi'il Pekerjaan Disini Disini Adalah Pekerjaan Dan Dia itu Didomah Toknya Jadi Tuhuru Tidak Tuhuru Tuhuru Domah Ya Toknya Atas ini Al-Muhtar Atas Pilihan Sesuai dengan Sesuai dengan Pilihan Dan dipertentangkan Di dalam maknanya Maka Dikatakan Sesungguhnya Al-Ajro Ajro Ganjaran Alasan Fi'hi padanya Yang Yantahi Akhir Akhirnya Setengah Ganjaran Iman Akhirnya Setengah Ganjaran Iman Wakilah dan Dikatakan Yang dimaksud Dengan Iman Disana Yaitu Adalah Sholat Allah Ta'ala Berpiman Wa makan Allahu Dan Allah Keadaan Allah Li Yudi A Tidak Itu Tidak Dan Allah Tidak Yudi A Doa Yudi A Itu Apa Yudi A Doa Yudi Menyetapkan Menyenyiakan Iman Menyenyiakan Iman Kalian Watto Watto Harotu Sartun Dan Syarat Eh dan Tohar Itu Tohar Itu Suci Adalah Syarat Tohar Itu Adalah Syarat Fisiyatil Solati Di Dalam Kesohihan Kesohihan Solat Di Sahnya Solat Pas Sorot Maka Jadilah Seperti Syarat Walayal Jamu Yang Lajim Yang Tidak Lajim Di Dalam Syarat Tidak Mesti Di Dalam Syarat Bukan Syarat Satri 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 Setengah Setengah Syarat Setengah 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 Hakikian Yang Hakikian Yang Hakikian Wakilah Gordalik Dan Dikatakan Selain Dari Itu Ya Kita Jelaskan Sedikit Pen Syarah Ibn Dakekiru Mengatakan Bahwa Hadis Ini Adalah Poko Dari Poko Poko Islam Karena Memang Hadis Hadis Yang Dikemukakan Di Dalam Hadis Sarbain Semuanya Poko Semuanya Hal-hal Yang Inti Berkaitan Dengan Ajaran Islam Mencakup Berbagai Hal Baik Berkaitan Dengan Akidahnya Dengan Akhlak Dengan Ibadah Jadi Poko Poko Kaidah Dalam Ajaran Islam Begitu Juga Hadis Ini Dia Mencakup Hal-hal Yang Penting Dari Kaidah Islam Dan Agama Sehingga Disini Dari Disebutkan Berbagai Hal Dari Mulai Toharo Kemudian Likir Solat Sodako Kesabaran Ini Hal-hal Yang Utama Semua Hal-hal Yang Utama Sehingga Kita Perlu Memperhatikan Hal-hal Yang Utama Ini Yang Pertama Toharo Tentang Kesucian Tentang Bersuci Di Dalam Hadis Tersebut Disebutkan At Tuhuru Tuhuru Dengan Mendomakan To Jadi Tuhuru Dan Yang Dimaksud Disini Adalah Pekerjaannya Artinya Bersuci Pekerjaannya Berbeda Dengan Tuhuru Yang Menggunakan Fatha Itu Berarti Adalah Yang Digunakan Untuk Tuharohnya Itu Airnya Cama Seperti Wudhu Dengan Wadhu Ya Kalau Wudhu Ya Itu Perbuatannya Berwudhu Kalau Wadhu Itu Airnya Air yang Digunakan Untuk Berwudhu Disebut Wadhu Jadi Perbedaan Doma Dan Fathah Ya Pada Fafil Kalimatnya Seperti itu Ya Contoh Lain Misalnya Futur Dan Fatur Futur Futur Itu Sarapan Perbuatannya Futur Kalau Fatur Itu Makanannya Yang Dimakan Waktu Sarapan Itu Perbedaan Alal Mukhtar Berdasarkan Yang Dipilih Artinya Pembacaan Yang Dipilih Terhadap Hadis Ini Ini Dibaca Tuhuru Jadi Perbuatannya Bersucinya Begitu Bukan Airnya Bukan Alat Bersucinya Nah Di sini Dikatakan Di hadis ini Atuhuru Shatrul Iman Ya Bersuci Itu Adalah Sebagian Atau Shatrul Itu Adalah Setengah Setengah Dari Iman Apa Makananya Waktul Ifafi Ma'na'u Diperselisikan Berbeda Pendapat Para ulama Dalam Makananya Fakilah Maka Dikatakan Ada Yang Berpendapat Pahalanya Pahalapadanya Pada Tuhur Itu Pada Bersuci Itu Hingga Atau Mencapai Kepada Berakhir Mencapai Kepada Setengah Pahala Iman Setengah Pahala Iman Iman Itu Kan Adalah Yang Paling Utama Dalam Diri Seseorang Kemudian Tohar Roh Itu Adalah Setengah Daripada Iman Wakil Ada yang Dikatakan Al-muradu Bil-imani Huna As-salatu Yang Dimaksud Dengan Iman Disini Adalah Sholat Ya Kuala Ta'ala Ini Maksudnya Adalah Dalilnya Sebagaimana Allah Ta'ala Berfirman Tidak Allah Tidak Menyanyiakan Iman Kalian Iman Disini Maksudnya Sholat Jadi Ada Di Dalam Al-Quran Dalam Hadis Disebutkan Iman Maksudnya Adalah Sholat Disebut Iman Maksudnya Adalah Sholat Karena Memang Ini Sebagai Dalil Bahwa Amal Itu Termasuk Kepada Iman Karena Iman Itu Mencakup Tiga Hal Tasdik Mencakup Tiga Hal Termasuk Mencakup Amalan Sehingga Disini Sholat Sholat Yang merupakan Amalan Disebut Dengan Iman Ini Ada Di Surat Al-Baqarah Berkaitan Dengan Pemindahan Qiblat Berkaitan Dengan Syariat Pengalihan Qiblat Dari Masjid Al-Aqsa Ke Masjid Al-Haram Begitu Ini kan Menjadi Pertanyaan Dari Para Sahabat Lalu Bagaimana Sholat Yang Sudah Dilakukan Dulu Sebelum Ke Masjid Al-Haram Itu Apakah Menjadi Sia-sia Ini Jawaban Dari Allah Bahwa Allah Tidak Menyianyakan Sholat Yang Sudah Kalian Lakukan Semuanya Akan Diterima Semuanya Akan Diberikan Pahala Ya Begitu Pada Saat Ketika Sebelum Ke Masjid Al-Haram Qiblat Ya Jadi Ada Yang Memaknai Iman Disini Maksudnya Sholat Berarti Kalau Begitu Iman Setengah Dari Sholat Ya Setengah Toharu Shartun Karena Memang Toharu Itu Adalah Syarat Sahnya Sholat Ya Kalau Tidak Ada Toharu Ya Tidak Sah Sholat Maka Dia Menjadi Seperti Setengah Nah Ini Harus Dibedakan Antara Syaratun Dan Syatrun Itu Berbeda Sunan Murupnya Kalau Syaratun Itu Syarat Syatrun Itu Artinya Setengah Walayal Zampi Syatri Tidak Mesti Di Dalam Syatri Yang Diatikan Setengah Tadi Itu Annyakunan Nispan Hakikian Dia Menjadi Setengah Secara Hakikat Artinya Betul-betul Setengah Sehingga Bisa Juga Diatikan Sebagian Jadi Tidak Harus Pas Setengah Syatru Makna Syatru Itu Bisa Juga Diatikan Sebagian Maka Kita Sering Mengertikan Sebagian Daripada Iman Sebagian Itu Tidak Harus Setengah Wakillah Guai Rudalik Jadi Ada Berbagai Pendapat Yang Pendapat Ini Sebetulnya Satu Sama Lain Saling Melengkapi Dikatakan Juga Selain Daripada Itu Baik Barangkali Yang Lain Yang Melanjutkan Membaca Siapa Kalau Ada Ada Yang Coba Siapa Oh Ya Silahkan Sampai Mana Alhamdulillah Wa Amma Kowluhu Walhamdulillahi Tamla'ul Mizan Wa Maknahu Annaha Li'azmi Ya Li'izami Oh Li'izami Ajriha Tamla'u Mizan Alhamidu Lillahi Hamidi Muda'u Mizan Alhamidi Oh Itu nyambung Mas ya Nyambung Alhamidi Lillahi Ta'ala Wa qad Tazuharot Nusus 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 Al-Qur'ani Apa Oh Wasunati Ala Waznil A'mali Ini Sakil Ya Wa Sakilu Wa Siqali Wa Siqalil Mawazina Mawazini Mawazini Sudah Ilahi Oh Ya Wa Khawf Fatihah Wa Khif Fatihah Wa Khif Fatihah Wa Kazalika Qawluhu Wasubhanallah Wasubhanallah Walhamdulillahi Samalani Tamlani Oh Ya Tamlani Ma Baina Asmai Wal Ardi Aw Tamlahu Ada Aw Oh Ada Awnya Aw Tamlahu Sama Wal Ardi Terus Habis Itu Wasababun Dia Mudah Dira Ditan Winkan Sababu Sababu Izum Izumi Fadliha Oh Warokot Juga Ada Mas Tamalat Alayhi So So Tanzihi Lillahi Ta'ala Terus Wal Iqtari Wal Iqtari Ilai Ilai Fa Itu Awanya Wa If Tiqari Ilaihi Wa Kawlu Samalani Tamla'ani Tamla'ani Bukan Tamla'ani 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 Itu ya Tamla'ani Aw Tamla'un Tamla'u Jangan ditandungkan Ini fi'il Oh Ini fi'il Aw Tamla'ani Dari Malaya Melau Aw Tamla'u Ini apa nih Sebenarnya Doptuhu ya Dobato'hu Dobato'hu Fi'il Dobato'fi'il Dobato'hu Fa'ilnya Ba'du Ya Dobato'hu Ba'du'hum Ba'dunya Fa'il Dari Dobato'hum Berarti Oh Berarti Bacanya Dobato'hu Ba'du'hum Da'i Musanati Al-Musanati Fa'uqo Wahua Sohihu Fal'awalu Domiru Musanna Wassani Domiru Hazihil Jumlati Minal Kalami Ya Udah sampai situ Terjemah Terjemah Dan ada pun Perkataan Perkataan Walhamdulillah Segala puji Bagi Allah Eh Walhamdulillah Betul ya Segala puji Bagi Allah Meliputi Timbangan Mizan Memenuhi Memenuhi Mizan Fahamaknu Maknanya adalah Bahwasannya Apa Satli Al-Ziomi Untuk Perkara besar Karena besarnya Oh Karena besarnya Pahalanya Sehingga Memenuhi Mizan Gitu ya Orang Oh ini masih nyambung ya Orang yang memuji Allah Ta'ala Makat dan sungguh Tazohar Tazohar Apa Ustaz Jelas Telah Ini Apa Jelas Telah Nampak Telah Nampak Maksudnya telah Mentawatir juga Yang mana Tazohar Tidak bisa Telah banyak Banyak Nas-nas Quran Telah banyak Nas-nas Al-Quran Oh ya Menjelaskan Soal itu ya Dan dari Sunnah Atas Kitabnya Timbangan Amal Timbangan Dan Timbangan Amal ya Sat Ringan Sikol Sikol Berat Oh Sikol Berat Yang ringan Atas Timbangan Amal Dan Beratnya Timbangan Dan Beratnya Timbangan Gitu ya Iya Dan Yang ringan Waqazalika Yang demikian Itu Seperti itu Dan begitu juga Dan begitu juga Dan begitu juga Perkataan Wa subhanallah Maha suci Allah Maha suci Allah Dan Alhamdulillah Oh ini Tadi Bisa Menggunakan Ini ya Apa Kata-kata Tamla Tamla Ani Berarti dua Ya Pihilnya Mabayna Saasama Di antara Langit Dan Bumi Kemudian Sebab Ya Sebab Besar Keutamaan Ini gimana Artinya Sebab Besar Keutamaan 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 Dari Dan Sebab Besar Keutamaan Nya Alhamdulillah Perkataannya Oh ya Ma Mencakup Adalah Nah ini adalah Hobarnya Hobarnya Sebab Besarnya Keutamaannya Adalah Oh ya Apa yang Tercakup Adalah Apa-apa yang Mencakup Gitu ya Ya Tercakup Di dalamnya Atau Terdalam Allah itu Di dalamnya Minal Dari Apa Tanzihi Tanzihi Mesucikan Allah Dari Mesucikan Allah Ta'ala Ini Anak Gata juga Artinya Ibtikor Karena Butuh Ya Karena Butuh Bergantungnya Kepadanya Karena Butuh Bergantung Kepadanya Dan Perkataannya Amtamlani Atau Tamlaani Atau Tamlau Dua kata itu Doba Tuhu Sebagian Anda tidak mengerti Doba Tuhu Sebagian Mereka Para ulama Mensyakalinya Doba Syakal Mensyakalinya Apa Mensyakal Ustaz Mensyakali Syakal Harokat Oh Mensyakal Mengharokati Bita Dengan Tak Oh Dengan Tak Ini Apa Dengan Tasniah Gitu Sat Ya Di atas Nya Wahua Sohi Bita Musana Itu Ta'amu Anas Tamlau Jadi Dita Beli Baca Tamlau Oh Oh Yang depannya Itu Sat Berarti Tamlau Ini menjelaskan Bukan yang Aninya Tapi yang Tanya Ya Menjelaskan Tanya Terus Falko Ini Falko Di atas Jadi Titik di atas Oh Gitu Di atas Ya Kalau Tak kan Titik Duanya Di atas Tidak Tidak Oh 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 Karena Asalnya Dulu Itu Tidak ada Titik Soalnya Set Ya Iya Oh Titik Duanya Di atas Bukan di bawah Maksudnya Gitu Dan Dan Dia Sohi Dan Dia Benar Dia Yang Benar Oh Dan Dia Yang Benar Di awal Domir Itu Musana Dan Yang Kedua Domir Jumlah 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 Ini dari Berkata Itu kan ada Dua Ada Tamla Ini ada Tamla Kalau Yang Pertama Tamla Ini Itu Domir Musana Alif Alif Menunjukkan Musana Jadi Menggunakan Musana Tamla Ani Kalau Yang Kedua Tamla U Kalau Tamla Ani Dua Apa Kembali Kemana Dua Ini Kembali Kedua Kalimat Tadi Dua Jumlah Jadi Kepada Subhanallah Dan Alhamdulillah Jadi Yang Dua Itu Apa Satu Kalimat Subhanallah Yang Kedua Kalimat Alhamdulillah Sehingga Dua Itu Didomir Menjadi Musana Tamla Sedangkan Yang Kedua Tamla Berarti Domir Hia Kalau Hia Kembalinya Kemana Ya itu Dianggap Sebagai Jumlah Jadi Subhanallah Alhamdulillah Dianggap Sebagai Satu Jumlah Jumlah Ini Jumlah Itu Sehingga Dia Diganti Dengan Domir Hia Jadi Kalau Hia Kembalinya Ke Lafad Jumlah Jumlah Yang Tersirat Di Dalam Kalimat Subhanallah Alhamdulillah Itu Dari Perkataan Masya Ya Jadi Begitu Kita Sedikit Jelaskan Jadi Yang Berikutnya Dari Hadis Ini Membicarakan Tentang Zikir Khususnya Disini Disebutkan Alhamdulillah Alhamdulillah Itu Memenuhi Timbangan Timbangan Di akhirat Artinya Dia berat Mengucapkan Alhamdulillah Itu Maka Maknanya Adalah Bahwa Dia Karena Besarnya Pahalanya Itu Memenuhi Timbangan Orang Yang Memuji Allah Ya Makanya Apa Namanya Surat Yang Pertama Yang Ada Di Dalam Alhamdulillah Itu Menunjukkan Sangat Besar Sekali Ucapan Alhamdulillah Itu Sehingga Alhamdulillah Itu Diucapkan Di setiap Keadaan Alhamdulillah 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 Di awal Di akhir Di setiap Keadaan Bahkan Tidak Hanya Alhamdulillah Itu kan Tidak Hanya Pada Saat Kita Diberi Nikman Ya Bahkan Ketika Orang Mendapat Musibah Pun Dia Harus Mengucapkan Alhamdulillah Ya Ini Para ulang Membahas Tentang Perbedaan Apa Bedanya Alhamdul Dengan Ashukru Ya Kalau Alhamdul Apa Namanya Antara Alhamdul Dan Ashukru Itu Ada Sisi Yang Umum Dan Ada Sisi Yang Khusus Ya Kalau Alhamdul Lebih Khusus Sumbernya Ya Pujian Lebih Khusus Sumbernya Dari Lisa Sedangkan Kaitannya Lebih Umum Ya Kaitannya Lebih Umum Baik Pada Saat Mendapat Nikmat Ataupun Tidak Jadi Alhamdulillah Diucapkan Dari Berbagai Keadaan Sehingga Kita Sering Menyebut Alhamdulillah Akulihal Nah Berbeda Dengan Syukur Syukur Lebih Khusus Dari Segi Berkaitan Dengan Nikmat Ya Jadi Lebih Khusus Ya Akhassu Mawridan Ya Lebih Khusus Dia Berkaitan Dengan Akhassu Muta Alikon Bukan Mawridan Ya Kaitannya Dengan Dengan Nikmat Sedangkan Lebih Umum Wa'amu Mawridan Lebih Umum Sumber Bisa Melakukan Syukurnya Yaitu Bisa Dengan Lisan Bisa Dengan Hati Bisa Dengan Perbuatan Ya Jadi Itu Antara Alhamdul Dan Ashukru Perbedaannya Sehingga Alhamdul Ini Menjadi Sangat Luar Biasa Pahalanya Kita Sering Mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Ringan Dilisan Tetapi Perat Ditimbangan Dan Telah Nampak Telah Banyak Nasnas Al-Quran Dan Sunnah Yang Menunjukkan Kepada Adanya Timbangan Amal Nah Ini Merupakan Diantara Apa Namanya Makan Yang akan Dilewati Oleh manusia Ya Dalam Perjalanan Akhirat Ya Akan Melewati Timbangan Akan Ditimbang Amal-amalnya Itu Ditetapkan Dalam Al-Quran Dalam Hadis Ya Merupakan Bagian Dari Iman Kepada Hari Akhir Ya Adanya Timbangan Amal Dan Juga Beratnya Timbangan Itu Ringannya Timbangan Itu Ya Sebagaimana Di Surat Apa Al-Quriah Ya Siapa Yang Berat Timbangan Amalnya Itu Menunjukkan Ada Timbangan Yang Berat Ada Timbangan Yang Ringan Sehingga Dengan Alhamdulillah Itu Bisa Memberatkan Timbangan Begitu Begitu Juga Sabdanya Dalam Hadis Kalau Yang Pertama Alhamdulillah Saja Yang Kedua Disebutkan Dua Subhanallah Dan Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Memenuhi Antara Langit Dan Bumi Jadi Berat Sekali Berat Antara Langit Dan Bumi Kita Bisa Bayangkan Jarak Antara Langit Dan Bumi Berarti Semua Isi Bukan Hanya Yang Ada Di Bumi Tapi Sampai Ke Langit Semuanya Itu Memenuhi Jadi Pahalanya Ini Sebagai Sebuah Perumpamaan Tasbih Akan Menunjukkan Besarnya Dan Sebab Besarnya Keutamaannya Keutamaan Mengucapkan Kalimat Tersebut H Di sini Juga Kembali Ke Jumlah Jumlah Subhanallah Alhamdulillah Atau Kalimah Karena Kalimah Juga Itu Bisa Dimaknai Kalam Jumlah Sebuah Dalam Alfiyah Dikatakan Wakil Matun Biha Kalamun Korju Am Kadang Kata Kalimah Itu Juga Bisa Dimaknai Kalam Maksudnya Perkataan Tidak Hanya Satu Kata Walaupun Secara Asal Makna Kalimah Itu Satu Kata Sebab Besarnya Keutamanya Itu Karena Apa Yang Tercakup Di Dalamnya Berupa Pensucian Terhadap Allah Itu Subhanallah Maha Suci Allah Dan Butuh Kepadanya Jadi Menunjukkan Ketika kita Mencapkan Subhanallah Alhamdulillah Ya Allah Itu Maha Suci Allah Itu Maha Terpuji Berarti Berarti Makhluk Semua Makhluk Bergantung Kepada Allah Ya Karena Sifatnya Yang Melasusi Dan Terpuji Kemudian Menjelaskan Tadi Sudah Saya Jelaskan Tadi Tamla Ani Itu Berarti Musana Kembali Kepada Dua Kata Dua Kalimah Atau Dua Jumlah Subhanallah Dan Alhamdulillah Kalau Tamla Kembali Kepada Makna Jumlah Jadi Dianggap Satu Subhanallah Alhamdulillah Berarti Satu Jumlah Ya Atau Satu Kalimah Maka Tamla Mufrod Ya Muanas Wokala Ba'aduhum Ya Sebagian Mereka Berkata Ya Jujuyam La'ani Ada Juga Ulama Yang Bolehkan Membaca Dengan Ya Bitadkiri Wataknis Ya Dengan Muzakar Dan Juga Muanas Jadi Bisa Dibaca Muzakar Yam La'ani Bisa Dengan Muanas Tam La'ani Amma Taknis Fa'ala Mata Kodam Ada pun Kalau Dibaca Muanas Itu Berdasarkan Apa Yang Telah Terdahulu Ya Tadi Penjelasannya Kalau Taknis Berarti Kembali Kemakna Jumlah Kepada Lafad Jumlah Ya Yang Tersirat Wa'amma Tadkiru Fa'ala Iradatin Nau'ani Minal Kalami Nah Apa Jumlatan Kalau Yam Tam La'ani Kepada Jumlatan Kalau Dibaca Muzakar Yam La'ani Itu Berarti Domirnya Kembali Memaksudkan Kepada Dua Macam Dari Perkataan Berarti Kalam 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 Itu Muzakar Kalam Ani Begitu Sehingga Yam La'ani Wa'amma Tam La'u Ya Apa Itu Faduk Kiro Ada pun Tam La'u Dimuzakarkan Jadi Bisa Yam La'u Berarti Ala'iro Dati Dikri Dikri Dimaksudkan Kepada Dikir Jadi Kalau Kalau Menggunakan Muzakar Yam Da'umirnya Huwa Huanya Kembali Kemana Kepada Zikru La'faz Zikir 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 Muzakar Zikir Itu Karena Subhanallah Zikir Karena Dia Bermakna Zikir Da'umirnya Dikembalikan Kepada La'faz Zikir Yang Tersirat Jadi Begitu Jadi Kadang Da'umir Kembali Kepada Satu La'faz Yang Tersirat Dari Kalimat Sebelumnya Begitu Kalau Kita Ambil Yang Tersirat Aljumlah Berarti Mu'anas Atau Jumlatani Berarti Mu'anas Musanna Kalau Azikru Berarti Mudakar Jadi Begitu Sehingga Perbedaan Ini Tidak Menjadi Masalah Wa'amma Yang Dijadikan Sebagai Penerangan Dan Dikatakan Bahwa Akhirnya Akhir Daripada Sholat Itu Akibat Daripada Sholat Itu Dia Akan Menjadi Cahaya Bagi Pelakunya Pada Hari Kiamat Nanti Dua-duanya Benar Di dunia Dia Sebagai Penerang Sehingga Dikatakan Menjadi Jelas Jalan Kebenaran Yang Diikuti Bisa Terhindar Dari Keburukan Itu Sholat Disebut Sebagai Cahaya Atau Pada Saat Di Hari Kiamat Nanti Akan Menjadi Cahaya Bagi Pelakunya Begitu Juga Di Dunia Ini Wajahnya Akan Menjadi Bahak Indah Bercahaya Selain Daripada Secara Maknawi Juga Bisa Juga Secara Hakiki Bahwa Akan Ada Kecerahan Di Wajahnya Orang-orang Yang Sholat Berbeda Dengan Orang Yang Tidak Lihat Orang Yang Tidak Pernah Sholat Tidak Ada Kecerahan Di Dalam Wajah Allah Allah Wa Amma Kauluh Sallallahu Alayhi Wasallam Adapun Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Aswad Kutub Burhan Sudaka Adalah Burhan Bukti Fakala Sohib Tajrid Berkata Penulis Kitab Tajrid Maknahu Maknanya Adalah Annahu Yafzau Ilayha Bahasanya Dia Itu Apa Namanya Secara Mengarah Kepadanya Kama Yafzau Lil Barohin Sebagaimana Orang Itu Akan Bersegera Mengarah Kepada Bukti Bukti Jadi Maksudnya Nanti Ketika Ditanya Apa Namanya Dia Akan Mendorong Dirinya Untuk Mendatangkan Bukti Ka'anal Abda Seakan-akan Seorang Hamba Atau Sebagaimana Seorang Hamba Apabila Ditanya Pada Hari Kiam Tentang Apa Apa Namanya Apa Yang Dia Lakukan Terhadap Hartanya Maka Sodakoh-sodakohnya Itu Menjadi Bukti Untuk Menjawab Atau Dalam Menjawab Pertanyaan Ini Begitu Jadi Ketika 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 Bisa 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 Tuhar Sesara Makna Wih Lalu Kemudian Juga Zikir Itu Kan Menjadi Lisan Amalan Lisan Berkaitan Dengan Lisan Sekarang Berkaitan Dengan Harta Sodakoh Maka Dia Mengatakan Saya Telah Mensodakohkan Harta Itu Dan Yang Lainnya Berkata Makna Makna Yang Berikutnya Juga Bahwa Sodakoh Itu Adalah Hujah Adalah Bukti Argumentasi Alasan Atas Imannya Pelakunya Jadi Orang Bersodakoh Menunjukkan Bukti Keimanannya Begitu Karena Orang Munafik Terhalang Dari Sodakoh Tidak Mau Melakukan Sodakoh Karena Dia Tidak Meyakini Orang Munafik Sebetulnya Tidak Beriman Ini Munafik Yang Iktikodi Barang Siapa Yang Bersodakoh Maka Dia Berdalil Berhujah Menjadikan Bukti Dengan Sodakoh Atas Kuatnya Keimanannya Wallahu A'la Jadi Itu Makna Dari Sodakoh Adalah Burhat Sabar Sabar Adalah Cahaya Kesabaran Yang Dianjurkan Di Dalam Syariat Yang Dicintai Di Dalam Syariat Ini Ada Tiga Pembagian Sabar Yang Pertama Sabar Dalam Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah Yang Paling Pertama Untuk Taat Kepada Butuh Kesabaran Untuk Bisa Sholat Bisa Jakat Sahum Bisa Mengkaji Ilmu Islam Menuntut Ilmu Itu Butuh Kesabaran Dalam Ketaatan Yang Kedua Bersabar Bukan Ala An Bersabar Untuk Tidak Melakukan Maksihat Itu Juga Butuh Kesabaran Karena Dorongan Nafsu Sangat Kuat Bahkan Ibnul Jawzi Rohim Allah Dalam Syedul Khotir Menggambarkan Dorongan Nafsu Itu Seperti Air yang Mengalir Dari Atas Air Terjun Kalau Kita Lihat Air Terjun Sangat Kuat Sekali Dorongannya Air Yang Turun Dari Atas Untuk Melawan Hawa Nafsu Bagaikan Mengangkat Air Itu Ke Atas Jadi Butuh Kesungguhan Yang Ketiga Sabar Atas Musibah Musibah Dan Berbagai Macam Hal-hal Yang Tidak Disukai Di Dunia Ini Jadi Ada Tiga Macam Musibah Sabar Dan Yang Dimaksud Yang Dimaksud Dengan Bahwa Kesabaran Itu Adalah Terpuji Atau Yang Disebutkan Tadi Diaun Sebagai Cahaya Maksudnya Adalah Pelakunya Yang Bersabar Itu Senantiasa Diterangi Diberi Cahaya Dengan Kesabaran Itu Sehingga Dia Mendapat Petunjuk Dan Selalu Berada Di Dalam Kebenaran Seperti Hanya Orang Yang Sedang Berjalan Dengan Adanya Cahaya Dia Bisa Berjalan Di Jalannya Tidak Melenjang Di Jalannya Sehingga Kesabaran Itu Yang Membuat Orang Bisa Istiqomah Begitu Di Antara Yang Membuat Orang Bisa Istiqomah Adalah Sabar Kalau Tidak Sabar Orang Akan Meninggalkan Ketaatan Kalau Tidak Sabar Dia Akan Menghakukan Kemahsiatan Terhadap Musibah Dia Menjadi Kemudian Bersikap Yang Salah Terhadap Musibah Sabar Sabar Itu Ini Ada Pemaknaan Pemaknaan Lain Daripada Sabar Yaitu Adalah Berpegang Teguh Di Atas Al-Quran Dan Sunnah Itu Bagian Dari Sabar Wakil Dan Dikatakan Bertahan Bersama Dengan Ujian Dengan Baiknya Adab Adab Kepada Allah Dia Tidak Menyalahkan Takdir Allah Pada Saat Diberikan Musibah Justru Dia Menjaga Perkataan Nyalisannya Merupakan Adab Kemudian Tindakan Tindakannya Tercermin Kesabaran Itu Di Dalam Lisan Dan Tindakan Tidak Hanya Di Dalam Hati Wakala Abu Ali Ad 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 Sahabat itu adalah dia tidak memprotes atas yang ditakdirkan oleh Allah. Karena orang ketika diberi musibah, dia tidak menerima takdir. Padahal ini adalah cerminan dari iman kepada takdir. Kalau orang beriman kepada takdir Allah, dia akan bersabar terhadap takdir. Karena sebetulnya bagi orang beriman, takdir yang terasa sebagai musibah, kesusahan, itu sebetulnya baik. Karena semuanya baik bagi orang beriman itu. Jadi takdir dalam pembahasan iman kepada takdir, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, itu kan takdir itu ada takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik itu bagi orang beriman. Takdir buruk bagi orang yang tidak beriman. Tapi takdir baik dan buruk itu ada yang huluwu, para ulama menyebut sebagai huluwu wa murruhu. Ada yang manis dan ada yang pahitnya. Takdir baik, ada yang manis, ada yang pahit. Tetapi semuanya baik. Nah ini bagi orang beriman. Ya makanya Rasul mengatakan dalam hadis, Menakjubkan urusan orang beriman itu, sesungguhnya urusannya semuanya baik. Kalau ditimpa dengan kesenangan dia bersyukur, dan kalau dia ditimpa dengan keburukan dia bersabar. Jadi semuanya adalah baik. Ya huluwu wa murruhu itu semuanya baik, yang manis dan pahit. Berbeda dengan orang kapir yang tidak beriman, meskipun ada huluwu, kesenangannya. Ada juga kepahitannya, orang kapir juga sama. Ada kesengsaraan, ada kesusahan. Tapi semuanya menjadi buruk, karena dia tidak beriman kepada Allah. Ada pun menampakan musibah dengan bentuk ala wajhi, dengan bentuk syakwa, mengadu. Ya khususnya ini kita mengadu kepada Allah, dengan kesulitan yang kita hadapi. Syakwa itu mengadunya itu kepada Allah. Kadang ada alafat syakayasku, ya di dalam Al-Quran, itu ada dua, dalam dua ayat. Yang pertama perkataannya seorang wanita, ya di surat Al-Mujadalah, itu. Kalau Mujadalahnya kepada Nabi. Yang kedua di perkataan Nabi Ya'kub AS, yang dia mengadukan kepada Allah tentang anaknya, tentang Nabi Yusuf yang hilang. Ini, apa namanya, Ashku bashi wa huzni ilallah. Jadi dua-duanya kepada Allah. Syakwa itu. Jadi kalau mengadu, mengeluh kepada Allah, ya itu tidak menafikan kesabaran. Tidak menjadikan orang itu tidak sabar. Kalau mengeluh ya manusiawi, gitu ya. Tapi mengeluhnya kepada Allah. Dalam batas-batas kewajaran, ya kita bisa curhat kepada manusia, gitu ya. Untuk bisa mendapatkan nasihat. Mendapatkan, apa namanya, suntikan semangat, begitu ya, dari orang-orang lain. Maka kita juga perlu melihat siapa orang-orang yang bisa meneguhkan. Makanya sama orang beriman itu harus bisa saling menguatkan kesabaran itu. Wata wasu bisobri, gitu ya. Kalau Allah ta'ala fi haki ayub. Nah ini yang saya sebutkan tadi. Tapi bukan ayat yang tadi ya. Perkenaan dengan Nabi Ayub, bukan Nabi Ayub ya. Ini dengan musibah yang dihadapi. Sebenarnya kami mendapatinya sebagai orang yang sabar. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba ya. Dia adalah sebaik-baik hamba. Inna hu awwab. Sebenarnya dia adalah orang yang kembali kepada Allah. Ma'annahu qal. Padahal dia berkata. Bawasannya aku telah ditimpa dengan kemadaratan. Dan kau adalah yang penyayang dari para penyayang. Allah wa'ala. Quran itu bisa menjadi pembela. Bisa juga menjadi yang akan membinasakan. Kamu akan mendapat manfaat dari Al-Quran itu. Jika kamu mentilawanya, membacanya dan mengamalkannya. Kalau tidak, maka dia adalah sebagai pemberat. Sebagai yang membinasakan. Artinya ketika Al-Quran itu tidak diamalkan, dia akan mendorong ke dalam neraka. Hujat itu berbeda antara huruf La dengan Al-La itu maknanya jadi terbalik. Kalau hujatun Laka maknanya yang akan membela, membimbing sehingga masuk ke dalam surga. Kalau hujatun alaika, itu akan mendorong ke dalam neraka. Jadi orang yang tidak mengamalkan Al-Quran. Atau bahkan orang itu membaca Al-Quran. Bahkan hafal terhadap Al-Quran. Tetapi tidak mengamalkannya. Itu juga sama. Seperti ketika Rasulullah menjelaskan, menyebutkan ciri-ciri, sifat-sifat orang-orang yang khawarij. Kata Rasulullah, mereka membaca Al-Quran. Bahkan kalau kalian, kepada para sahabat, melihat sholat mereka, sahum mereka, kalian akan merasa kecil sholat kalian dibanding mereka. Dan mereka membaca Al-Quran. Sedangkan bacaan Al-Quran mereka itu tidak melampaui tenggorokan mereka. Jadi hanya sampai tenggorokan saja. Tidak masuk ke dalam hati yang membimbingnya. Sehingga dengan bacaan Al-Quran, karena orang tidak mengamalkan. Dengan membaca Al-Quran itu justru Al-Quran akan melaknat dirinya sendiri. Karena tidak sesuai dengan amalannya. Jadi Al-Quran ini pilihannya apakah hujdatun langkah atau alaika. Setiap manusia yakdu berjalan di pagi hari. Lalu dia menjual dirinya. Lalu dia membebaskannya atau dia mencelakakannya. Maknahu maknanya, ya anna kulla insan yas'ali namsihi. Bahwa setiap manusia itu berusaha untuk dirinya. Faminhum man yabi'uha lillah bita'atihi lahu fayu'tikuha minal azab. Di antara mereka ada yang menjual dirinya, jiwanya untuk Allah. Dia jual untuk Allah. Dengan ketaatannya. Jadi dengan melakukan ketaatan artinya dia telah menjual. Karena oleh Allah akan diberikan imbalannya. Jadi diibaratkan seperti menjual. Kita memberikan kepada Allah. Lalu Allah akan bayar. Beri imbalan. Tidak secara gratis. Tapi Allah akan membalas seluruh amal yang dilakukan. Nah sehingga dengan itu menjual dirinya untuk ketaatan kepada Allah. Maka akan menyelamatkan, membebaskan. Fayu'tikuha. Membebaskan dirinya dari siksaan neraka. Kamaqol Allah Ta'ala. Sebagai mana Allah Ta'ala berfirman. Inla Allah syitaro minal mu'minina. Kita menjual, Allah membeli. Sungguhnya Allah membeli. Dari orang-orang beriman, diri-diri mereka, harta-harta mereka. Bi'adna la'umul jana. Bahwa bagi mereka adalah surga. Jadi dibeli dengan surga oleh Allah. Maka kita mau tidak untuk menjual diri kita kepada Allah. Untuk di jalan Allah. Ketaatan kepada Allah. Dan orang yang menjual dirinya untuk syaitan. Nah kalau tadi menjualnya untuk Allah. Jadi semuanya menjual. Cuma dia menjualnya kepada siapa? Jadi ini kan yakdu diibaratkan orang yang berjualan. Berdagang. Berjalan di pagi hari. Sepagi mungkin berangkat. Untuk berusaha. Ke pasar dan sebagainya. Dia akan menjual. Ibaratkan seperti itu. Setiap orang. Jadi yang kedua ini menjualnya untuk syaitan dan hawa nafsu. Dengan mengikutinya. Lalu membinasakannya. Membinasakannya. Yubikuha aim yuhlikuha. Membinasakannya. Allahumma wafikna lil'amali bito'atika. Wajan libna'an nubiko'an fusana bihumuho lafatika. Diakhiri dengan doa. Ya Allah berikanlah taufi kepada kita. Untuk amal. Mengabar amal dengan ketaatan kepadamu. Dan jauhkanlah kami. Ya untuk membinasakan diri-diri kami dengan menentang kepadamu. Amin ya Rabbah. Amin. Baik dikuatkan sekalian. Sampai situ ya pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kadang-kadang ada sedikit pertanyaan. Boleh? Stad boleh tanya? Ya. Tadi ada nurun cahaya. Saat lagi ada yang kayak cahaya juga apa Stad? Diaun. Bedanya antara nurun sama diaun? Secara sama maknanya. Ya secara umum gitu ya. Secara umum artinya sama. Cuma nanti sisi perbedaannya. Misalnya di Al-Quran Allah menyebut. Ja'ala Syamsa Nurawal Ja'ala Komaro. Dia. Walu alam perbedaannya ya. Saya lupa. Mungkin ada yang menyebut bahwa cahayanya asli gitu ya. Cahayanya pantulan. Tapi secara umum sama saja mananya. Cahaya gitu. Walu alam. Namastu alam. Yang lain nggak ada ya. Oke insyaAllah kita cukupkan ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan. Di kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khayak nestaat. Ya.